5 sodiak yang bisa membeli tanah dalam 5 bulan ke depan saya akan ambil sodiaknya dahulu 1, 2, 3, 4, 5 dan kita lihat bagaimana prosesnya tampaknya disini ada beberapa dari orang menjual tanah karena mungkin sedang butuh maka dia menjual tanahnya dengan murah dan kebetulan Anda mendengar kabar tersebut Anda tangkaplah penawarannya ini mungkin ada orang-orang yang terlilit hutang atau mungkin tanah tersebut digadaikan dan terpaksa dijual murah butuh uang terpaksa dijual murah so mungkin satu sisi Anda boleh dibilang memberikan bantuan kepada dia apakah ini adalah teman Anda yang membutuhkan dana kemudian menawarkan tanahnya dengan harga lebih rendah dari pasaran dan ya selain Anda menolongnya Anda pun boleh dibilang membeli tanah semacam itu bisa membeli tanah untuk berikutnya disini tampaknya Anda memang sudah mengincar tanah sudah mengincar sebuah lokasi Anda sudah menagung untuk itu dan tampaknya disini tabungan Anda sudah cukupkah sehingga Anda bisa merealisasikan keinginan Anda untuk membeli tanah di lokasi tersebut semacam itu jadi ini adalah mimpi yang mimpi Anda untuk membeli tanah di sebuah lokasi yang terrealisasi Anda bisa membeli tanah uang Anda cukup untuk membeli itu entah ada perubahan penawarankah mungkin dahulu menawarkan sekian kemudian ada perubahan harga yang mungkin lebih sesuai dengan kantong Anda dan Anda bisa menangkap bisa membelinya semacam itu so ini adalah keinginan membeli tanah yang bisa Anda realisasikan beberapa dari Anda mungkin disini berupa keberuntungan ya Anda mendapatkan tanah berupa keberuntungan rezeki tidak terduga Anda Anda mendapatkan tanah ini mungkin hanya mengganti dengan jika uang maka jauh sekali dari nominal yang seharusnya bukan murah tetapi semacam uang pengganti semacam itu kah atau ini berupa warisan jadi Anda mendapatkan tanah Anda memiliki tanah tetapi Anda tidak membeli memang tapi ini adalah hadiah warisan dihibahkan kepada Anda semacam itu keberuntungan yang tidak terduga dari semesta so keinginan Anda untuk memiliki tanah terpenuhi semacam itu wow tampaknya disini ada beberapa dari Anda yang membeli tanah semacam lokasi yang masih dijual murah jadi mungkin di tengah persawahan di tengah mungkin Anda tinggal di Jakarta seandainya di tempat yang ramai tidak ada tempat tanah yang dijual murah Anda sedang berjalan-jalan bertamasya ke luar daerah ke luar negeri ke luar pulau dimana masih dipenuhi dengan tanah-tanah sawah-sawah dan disana tanpa sengaja Anda melihat ada tulisan dijual semacam itu Anda tidak terpikirkan untuk membeli tanah bahkan mungkin but sepertinya Anda ada tulisan dijual dan Anda hati Anda memanggil Anda atau mengarahkan Anda untuk cobalah lihat lokasinya toh kamu memiliki dana toh untuk berinvestasi ini baik untuk berinvestasi tiba-tiba hati atau kepala Anda berkata-kata semacam itu dan Anda pun mengikuti naluri Anda tersebut melihat lokasi dan ternyata memang oke bagi Anda dan Anda membelinya semacam itu tampaknya untuk beberapa dari Anda membeli tanah di sebuah lokasi tanpa Anda sengaja ya mungkin bimbingan dari semesta untuk Anda daripada mungkin uang Anda hanya menumpuk saja uang Anda bingung mau digunakan apa mungkin semesta mengarahkan Anda untuk membeli tanah di mana di luar dari rencana Anda dan untuk beberapa dari Anda tampaknya di sini beberapa kali mungkin Anda gagal untuk memberi tanah entah tiba-tiba sudah didahului orang ini sudah Anda taksir sekian lama tetapi mungkin keuangan belum cukup sehingga diambil orang beberapa tanah yang Anda taksir diambil orang tapi tampaknya kali ini Anda bisa menangkap yang Anda taksir tersebut tanah yang Anda minati tersebut Anda berhasil membeli tanah yang Anda minati di mana selama ini mungkin sudah beberapa kali Anda gagal untuk membelinya semacam itu wow baiklah so zodiac apa saja yang akan bisa membeli tanah di 5 bulan ke depan ada Virgo ada Scorpio Capricorn Pisces dan Libra wow komerat untuk sodiak-sodiak ini baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati Terima kasih.